musik wah ini jambu merusak ayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel kita Rian Juna jadi hari ini kita berada di kandanya masawan karena disini ada indukan yang baru melahirkan guys jadi darahnya masawan sekarang baru melahirkan nah seperti apa anakannya jantan atau betina langsung aja kita lihat jadi sebelum ke pedetanya ya banyak yang request tentang sapi putih ya nah ini kita tunjukkan disini ada si sentot ya si sentot ini anggap aja poel setengah karena baru satu biji ya biasanya kan poel sepasang itu kan ada dua berarti ya kita lihat seperti apa si sentot sekarang ya posisinya sama ada si gibru di sebelahnya langsung aja kita lihat nah jadi ini kondisi dari si sentot ya tambah besar tambah bulat bisa dilihat sendiri ini poelnya berarti poel setengah cuman udah bisa dibuat korban bagi yang berminat untuk korban-korbanan tahun ini ya ini bisa langsung datang ke kandang yang jelas kalau sapi yang jelas kalau model sapi kayak gini sudah masuk sapi hobi lah ya bisa dilihat sekarang sudah bulat loh ini nah kita lihat disebelahnya ada si gibru si gibru sudah sebesar ini guys nah ini ya ini loh si gibru jika kemarin tingginya si gibru sama si sentot masih tinggi si sentot sekarang hampir sama ya untuk tingginya kita lihat kalau dari samping untuk si gibru nah ini untuk si gibru sendiri seperti ini nanti kita lihat kemarin nah ini loh guys si sentot ini ini untuk perkiraan bobot karena disini gak ada timbangan mungkin perkiraan ya sekitar 6 mungkin lah guys nah ini loh guys kalau dari belakang si gibru ya ini pakai comboran kering nah kita langsung menuju ke indukan yang baru melahirkan cuman ini yang kita heranin ya disini ya kita heranin dia ini masawan ini sebagai petugas di konten-konten kita sebelumnya banyak mencetak pedetan-pedetan yang jantan-jantan yang super nah cuman di kandangnya sendiri kalau dicetaknya petina-petina guys ya kita kurang tahu ya atau memang niatnya mau breeding atau gimana kita gak tahu yang kemarin itu kan petina limusin juga nah ini juga petina limusin juga nah ini aku cuman saya kan niatnya memang breeding nah kalau ini kita kurang tahu ini niatnya bertujuannya breeding atau penggemukan sapi jantan kita kurang tahu ini ini petina jangan-jangan nanti nah yang sebelah sana lagi nanti petina lagi guys kalau tiga ekor petina semua ya otomatis dapat piring cantik ya dari sepong-pong petina tersegi tersegi ya kalau petina itu berarti kita secara tidak langsung disuruh buat breeding lagi ke depannya jadi indukan lagi biar tanpa banyak gitu ya ini ya kalau jantan yang rezeki jantan dibesarkan pengumuman saya kira karena karma yang dulu masih belum oh belum mati enggak 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 itu tiga yang dua sudah keluar petina semua petina semua tinggal satu yang satu ini kalau yang satu besok itu petina berarti head trick nah itu alasannya guys padahal untuk peternak yang lain loh pedatannya jantan-jantan loh guys disuntiknya suntik pun suntiknya jantan iya kan kalau jantan berarti kan rezeki bisa dijual harganya beda kalau petina itu harganya dibawah jantan cuma istimewanya apa buat breeding lagi kita enggak usah beli kemana-mana cukup anak-anaknya dipelihara sampai besar kita bisa kita tahu asal-usulnya sabi induknya rewel apa enggak punya riwayat penyakit apa enggak induknya gitu kita senyumin aja lah guys ya wah cuman ini super ini bagus ini petina ini ya bagus untuk calon indukan apa si bro kok si bro sentot lihat aja itu guys dan sekarang kandangnya masalah sudah full 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 teledong full teledong enggak nah ini bangunan ini coba kita lihat dulu ya disini ada yang aneh soalnya kita jarang masuk kandang sini guys gak boleh katanya gak boleh masuk kandang sini ini bangunan ini buat apa masawan apa ini loh ini loh ini loh ini buat umbaran si sapi oh ini buat umbaran sapi jantan ya jantan betina biar bisa di sini biar bisa gerak oh biar bisa gerak olahraga ya karena ada pohon besar di atas sini biar terpaksa kita buat sendirilah kita pakai akal kayak gini lah di akal sendiri ya pokoknya ya ya buat coba-coba guys ini guys nah ini ya soalnya kita jarang masuk ke kandang sini loh mungkin ini ya mungkin karena faktor ini ini loh kita gak boleh masuk nah mungkin karena faktor ini guys kita gak boleh masuk guys ini loh nah ini kayaknya ini kita gak boleh masuk oh gitu ya kikir itu sebagian dari iman wah ini sudah mulai berbuah jadi gak boleh masuk memang teman-teman yang mau main mau main ke kandang sini bisa petik-petik buah jambu gratis gratis nah tenang nih langsung aku gak tembak cari nih pokok dimakan sini oh pokok dimakan sini gak boleh dibawa pulang oke si sentot ini lumayan panjang ya gak apa-apa agak sedikit berisik ya ini masuknya memang masuk obi nih pecinta sapi-sapi nah ini kalau buat korbanan mungkin masuknya ke yang spesial ya ini lah disengkot memiliki badan yang lumayan panjang memiliki apa ya pokoknya juga semok ya gitu ya untuk ukuran sapi putih ini udah besar walaupun baru powel setengah pasang soalnya baru guys powelnya itu baru berarti umurnya menginjak dua tahun ya ini ya pas untuk dibuat korbanan nah bagi teman-teman yang ingin berkunjung yang ingin melihat dan yang ingin mencari untuk dibuat korbanan bisa langsung disini guys soalnya ya kalau memang sapi ini ya memang korbanan ini belum keluar ya memang gak dikeluarkan tetap dirawat sampai besar soalnya ini prospeknya jangka panjang dari struktur kaki bisa dilihat sendiri ya ini kakinya seperti ini nah saya yakin ini menampung berat badannya masih kuat guys struktur kakinya memiliki struktur kaki yang bagus ini selamat menikmati lantainya sangat licin baru dikasih air dibersihkan ya 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 masuk kepalanya guys waduh bahaya ini kepalanya masuk ini guys nah masuk ini wah bahaya ini ini bisa dibuat thumbnail lho thumbnailnya waduh bahaya nah sudah dipindah guys pindah kesini ya nah ini buat umbaran pedet sudah disiapkan guys memang kepedetan itu ya harus kayak gini memiliki umbaran yang agak luasan nah ini kita jadi bisa melihat si Gibrun untuk lebih dekatnya lagi oke gitu aja untuk konten kali ini ditunggu video-video selanjutnya ini hanya di Rian Juna Sapi Channel see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati